Welcome to my channel Hai Sobat, kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis burung hantu atau yang disebut zaman sekarang old Burung hantu adalah salah satu satwa yang terkenal karena keindahan dan keunikannya Ada burung hantu yang dilindungi, namun ada juga beberapa jenis burung hantu yang bisa dipelihara Pesona keeksotisan burung hantu tidak perlu dilakukan lagi Karena corak bulu dan warnanya membuat penampilannya tampak gagah Begitu pula dengan bagian bentuk tubuhnya bermacam-macam Membantu beberapa jenis burung hantu menjadi langka Atau memiliki harga yang fantastis jika dijadikan hewan peliharaan Burung hantu juga memiliki karakteristik perilaku yang unik Salah satunya, pemangsa yang berburu di malam hari Keunikan itulah yang membuatnya membedakan dengan satwa lain Sehingga wajar jika jenis burung hantu banyak menarik perhatian orang Dalam habitatnya, burung hantu memiliki berbagai jenis Bahkan ada jenis burung hantu yang berhabitat asli di wilayah Indonesia Indonesia juga terkenal dengan kekayaan satwanya Mulai dari satwa darat, satwa laut, sampai berbagai macam jenis satwa burung Satwa-satwa asli Indonesia memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda Dan unik karena sebagai negara tropis yang memiliki iklim unik juga mempengaruhi habitat satwa-satwa liarnya Berikut ini jenis-jenis burung hantu yang berhabitat asli di wilayah Indonesia 1. Serak Jawa Jenis serak jawa juga dikenal dengan nama barn owl Memiliki ukuran sedang dengan sayap yang panjang bulat Serta ukuran ekor yang pendek Biasanya kaki burung hantu jenis ini berukuran panjang kokoh Dan bentuk kepala yang bulat tanpa ada jumbayan telinga Keseluruhan warna burung hantu serak jawa ini adalah pucat Dan matanya yang berwarna gelap pekat Biasanya habitat burung hantu serak jawa bersarang di perkebunan Lumbung yang sudah terbengkalai atau pepohonan yang lebat Mereka juga bersarang dengan bertenggar di rongga pohon Atau bangunan buatan manusia yang sudah tidak berpohonnya Pada malam hari, barn owl berburu dengan terbang rendah di atas habitat terbuka Mencari hewan pengerat terutama dengan suara Serak jawa juga bisa terbang dengan gaya melayang-layang yang khas Saat berburu, burung hantu jenis barn owl memerlukan lahan terbuka yang luas Seperti rawa, padang rumput, atau ladang pertanian campuran Jenis burung barn owl ini bisa dijumpai di wilayah Asia Mulai dari Asia kecil ke China Tengah, termasuk Indonesia Sampai Australia dan pulau-pulau lepas pantai seperti New Zealand Dua, serak bukit Jenis serak bukit atau oriental bay owl juga dikenal sebagai burung wawawiwi Bagi sebagian masyarakat Indonesia Bentuk wajahnya memiliki ciri khas yang hampir serupa dengan luar sendok Dan bagian tubuh atasnya berwarna coklat sedikit kemerahan Dengan corak bintik hitam dan putih Burung jantung jenis ini lumayan aktif saat berburu pada malam hari Namun cenderung akan santai dan duduk atau rebahan saat siang hari Jenis serak bukit lebih suka memangsah hewan-hewan kecil Seperti katak, ular, tikus, kadal, dan serangga yang ukurannya lumayan besar Tiga, celepuk merah Burung hantu jenis celepuk merah bisa sobat temukan di berbagai wilayah Indonesia Yakni di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera Burung hantu jenis ini biasanya berhabitan di hutan dataran rendah Biasanya warna burung hantu jenis ini adalah kemerahan Yang bagian atas berwarna coklat kemerahan Dan memiliki corak strip hitam dan putih di bulunya Burung hantu jenis ini bisa dibilang lumayan langka Ditemukan karena habitatnya semakin sedikit Empat, Beluk Jampu Hingki atau beluk jampu adalah jenis burung hantu yang ukurannya lumayan besar Yakni bisa mencapai panjang sampai 45 cm Di daerah luar negeri, burung hantu jenis ini memiliki sebutan Bared Eagle Owl atau Malay Eagle Owl Ciri khas beluk jampuk adalah warna bulunya abu-abu Dengan corak telinga horizontal yang sangat mencolok Burung hantu jenis ini biasanya memangsa serangga ukuran besar Reptil, ikan kecil, burung-burung kecil, dan mamalia kecil 5. Eurasian Eagle Owl Burung hantu jenis Eurasian adalah salah satu jenis yang memiliki ukuran tubuh terbesar di dunia Burung hantu jenis ini dapat gramers ditemukan di sebagian besar wilayah Indonesia Eropa, Asia, dan beberapa wilayah bagian Afrika Utara Burung hantu jenis Eurasian Eagle Owl memiliki karakteristik bentuk matanya berwarna orange, mencolok, dan jumbayan telinga yang memiliki bulu Burung hantu jenis Eurasia adalah salah satu jenis yang memiliki ukuran tubuh terbesar di dunia 6. Beluk Watu Jaya Burung hantu beluk Watu Jaya adalah salah satu jenis asli endemik Indonesia Burung hantu jenis ini memiliki ukuran yang lumayan kecil Panjangnya hanya mencapai 24 cm saja Biasanya beluk Watu Jaya memiliki warna bulu yang dominan merah bata dengan warna mata yang kecoklat-coklat kuningan Bentuk paru burung hantu jenis ini sangat runcing dan berwarna hijau Beluk Watu Jaya biasa tinggal di hutan dataran rendah yang lebih hangat 7. Celepuk Gunung Celepuk Gunung yang bernama lain Mountain Scopes Owl adalah salah satu spesies burung hantu yang berhabitat di Indonesia Burung hantu Celepuk Gunung juga bisa hidup di wilayah India, Butan, Nepal, Malaysia, Taiwan, dan Thailand Jenis burung hantu ini bisa mengeluarkan suara yang unik karena bisa membentuk nada yang tinggi dan pendek bahkan hampir serupa mirip seperti suara radar 8. Punggok Coklat Burung hantu punggok coklat adalah salah satu jenis yang memiliki ukuran sedang dan tubuhnya didenominasi oleh warna bulu yang kecoklatan Penampilan burung hantu punggok coklat tampak seperti elang dengan warna bulunya yang gelap dan matanya yang bulat coklat Burung hantu jenis ini biasanya memangsa serangga capung, kadal, kepiting, dan kelelawar 10. Jenis burung hantu yang dilindungi Ada beberapa jenis burung hantu yang sudah sangat langka sehingga keberadaannya perlu dilindungi Itulah sebabnya kita tidak boleh berburu-buru hantu dengan jenis seperti berikut ini Salah satu burung yang dilindungi adalah Spotted Woodall Spotted Woodall memiliki bentuk wajah yang bulat dan bulunya berwarna oranye Warna coklat tua dan warna paruhnya keabu-abuan hampir hitam kehijauan Pada bagian kepalanya berwarna coklat dan bulu keemasan dengan coklat corak bintik putih hitam yang menyerupai batang di bagian tengkuknya Seluruh bagian atas tubuhnya berwarna coklat kemerahan, coklat putih, dan berwarna hitam Burung hantu jenis ini umumnya menempati daerah terpencil yang sudah tidak berpunghuni seperti rawa-rawa dan hutan bakau di dekat pantai Biasanya Spotted Woodall ada di hutan dengan area terbuka cukup luas Misalnya hutan jenis sekunder hijau, tepian hutan, perkebunan, dan taman-taman di pengukiman Spotted Woodall bisa berburu dengan bebas di wilayah terbuka maupun semi terbuka Contohnya kebun buah-buahan dan daerah taman pengukiman Burung hantu ini tersebar lumayan luas di beberapa wilayah Seperti Sumatera Tengah, Pulau Jawa, Bawian bagian Jawa Utara, Kepulauan Palawan, Burma Selatan, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, dan Semenanjung Malaya Serta kalamian di Filipina Barat Kemudian ada Buffy Fish Owl sebagai burung hantu yang dilindungi Burung hantu Buffy Fish Owl memang banyak memangsa ikan sesuai namanya Selain itu mereka juga mengkonsumsi krustasea, kata, reptil, tikus, kumbang besar, kelelawar, dan serangga Burung hantu Buffy Fish Owl juga suka mengkonsumsi bangkai-bangkai binatang Burung hantu jenis ini biasa ditemukan di wilayah hutan yang dekat dengan sumber air Mereka juga tampak di sekitar tempat tinggal manusia Tan bakau dan daerah pesisir lainnya juga bisa ditempati oleh Buffy Fish Owl Burung hantu jenis ini dapat dikenali dengan karakteristik fisik yang cukup mencolok Yakni jumbayan telinga yang khas mengarah ke samping dan sangat kusut Warna matanya kuning dengan kelompak mata yang hitam pekat Paruhnya hitam ke abu-abuan Warna pada bagian kepala sampai punggung umumnya biasanya coklat kehitaman Sedangkan warna kepala dan lehernya sama seperti pada bagian atas Namun ujung bulunya tidak memiliki corak bintik Burung hantu Buffy Fish Owl akan berlindung di siang hari dan memilih bertengger sendirian di tempat yang redup dan gelap Seperti pepohonan rimun di dekat sarangnya Buffy Fish Owl ada di benua Asia, India, selatan Bangladesh, semenanjung Thailand, dan semenanjung Malaya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau sekitarnya Kemudian ada Buried Eagle Owl Buried Eagle Owl memiliki ciri karakteristik warna keabuan yang terlihat seperti kotor Kelinganya juga memiliki jumba yang panjang Miring keluar, berwarna coklat kehitaman dan terlihat kusut Warna paruh pucat kuning yang berfungsi untuk memangsa serangga besar, reptil, burung, dan mamalia kecil Burung hantu ini biasa berhabitat di hutan hijau dan dengan adanya sungai atau pohon-pohon yang besar Itulah sebabnya burung hantu jenis ini bisa ditemukan di wilayah benua Asia Seperti Thailand Selatan, Sumatera, Kalimantan, semenanjung Malaya, Bangka, Jawa, dan Bali Buried Eagle Owl termasuk sebagai burung nocturnal yang biasanya bertengga di siang hari sendiri atau berpasangan Mereka lebih suka tersembunyi di pohon tinggi dengan dedaunan yang rimbun Berikutnya kita punya Brown Wood Owl Burung hantu Brown Wood Owl adalah salah satu jenis yang memiliki karakteristik wajah berwarna coklat kemerahan Dan area kehitaman di sekitar matanya yang bulat Warna mata coklat tua dan paruhnya bertanduk hijauan yang sedikit biru pula Burung hantu jenis ini memiliki karakter pemalu Dan merupakan hewan nocturnal yang biasa memangsa tikus Burung-burung kecil, katak, reptil, dan ikan Mereka akan bertengger di pohon besar dan berdaun rimbun pada siang hari Jenis burung hantu jenis ini jika diganggu saat bertengger Maka akan berubah seperti penyerupai potongan kayu Namun tetap mengawasi dengan mata bulatnya setengah tertutup Jika cara sembunyi ini gagal Maka Brown Wood Owl akan terbang secara diam-diam Burung ini bisa sangat vokal di malam hari yang terang dengan cahaya bulan Burung hantu Brown Wood Owl bisa ditemukan di wilayah benua Asia Seperti Sri Lanka, India, Tiongkok, dan Taiwan Selatan, Kejawa, dan Kalimantan jika itu di Indonesia Berikutnya kita punya Snowy Owl Jika sobat penggemar Harry Potter Pasti tidak asing dengan burung hantu Snowy Owl Yang populer sebagai sahabat sekaligus pengantar pesan pribadinya Jenis burung hantu ini memiliki karakteristik bulunya yang putih Seperti salju dan sedikit corak bintik Burung hantu Snowy Owl berasal dari Amerika Utara Dan beberapa di antaranya sering bermigrasi ke wilayah Kanada Selatan saat musim dingin tiba Kemudian kita punya Erosian Pygmy Owl Burung hantu jenis Erosian Pygmy Owl memiliki ukuran yang cukup kecil Sekitar 15 hingga 19 cm atau sekitar sejengkal orang dewasa Bulunya berwarna coklat kabu-abuan dengan pucat beberapa garis kosentris Yang lebih gelap membentuk corak bintik gelap Meskipun ukuran tubuhnya kerdil Namun burung hantu jenis ini merupakan spesies yang tersebar di wilayah Eropa Tengah dan Utara Hingga ke timur dan Siberia Erosian Pygmy Owl ini biasanya memangsa tikus Kadal, ikan dan kelelawar Selain itu mereka juga biasanya tinggal di habitat cutan campuran Seperti pegunonannya semi terbuka Nah, itulah beberapa jenis burung hantu di Indonesia Dan jenis yang dilindungi baik di wilayah Asia dan beberapa benua lainnya Burung hantu adalah hewan lian yang tidak bisa dipelihara secara sembarangan Jadi jika sobat sangat menyukai jenis burung yang satu ini Hanya bisa melihatnya di keburung binatang dan sejenisnya Berbeda dengan jenis burung lainnya Burung hantu bukanlah satwa yang bisa dijadikan hewan peliharaan ramah dengan manusia Karena ia terbiasa berburu mangsanya di alam bebas Demi melindungi satwa ini Lebih baik untuk tidak berburung secara ilegal Apalagi memeliharanya sebagai hiasan di rumah Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat sobat semua Jangan lupa klik subscribe, like, and share